Nama An Seyong sudah terlalu populer di sektor tunggal putri bulu tangkis dunia. Si bocah ajaib asal Korea Selatan ini, rajin menghuni podium tertinggi, mengantongi gelar juara bergengsi, hingga sulit dikalahkan pemain tunggal putri lainnya. Ya harus diakui beberapa turnamen belakangan. Sejak akhir tahun lalu, An Seyong perlahan membuat sosoknya jadi serotan media. Nah, kini nasib menyedihkan melanda si bocah ajaib. Ia disebut berpotensi istirahat panjang akibat mengalami rentetan cedera sejak piala Uber 2022. Padahal, An Seyong yang paling mudia dari rivalnya di peringkat BWF saat ini. Pemain yang lahir pada 5 Februari 2002 ini, sukses jadi perhatian karena penampilan memukaunya terhitung sejak masuk tim senior bulu tangkis Korea Selatan. An Seyong dianugerahi sebagai atlet badminton terbaik BWF pada tahun 2019. Nah, tahun 2022 ini, An Seyong berhasil menyabat juara Korea Open 2022 dan Malaysia Masters 2022. Puncaknya An Seyong menjadi bagian dari kesuksesan tim putri badminton Korea Selatan untuk merebut piala Uber 2022. Bahkan pengorbanan An Seyong kala itu harus dibayar mahal dengan cedera beruntun yang dialaminya di piala Uber 2022 hingga kembali kambu di Vinal Japan Open 2022 September lalu. An Seyong mendarita cedera pergelangan kaki yang cukup serius. Jampatnya, asosiasi bulu tangkis Korea Selatan tidak menyertakan nama An Seyong di BWF World Tour Super 750 Denmark Open 2022 yang berlangsung 18 hingga 23 Oktober dan France Open 2022 yang berlangsung pada 25 hingga 30 Oktober. An Seyong diperkirakan akan comeback tahun depan berlaga di turnamen internasional. An Seyong dengan usianya yang masih muda, mampu menjadi role model bagi pebulu tangkis lain di Korea Selatan. Mengutip dadali Korea, An Seyong mengutarakan isi hatinya untuk para calon pemain bulu tangkis hebat di masa depan yang juga akan membawa nama bangsa. Ia memberikan kalimat motivasi seperti berikut. Jika Anda ingin melampaui mengalahkan pemain top, Anda harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Semakin banyak Anda berlatih, hasilnya akan mengikuti. Lebih lanjut, An Seyong mengaku ingin menjadi juara dunia yang belum bisa diraihnya hingga saat ini. Itu berarti An Seyong harus bisa melewati para rivalnya. Ada masih banyak lawan yang belum bisa saya kalahkan. Saya belum bisa melewatinya, jadi saya tidak bisa santai. Namun adanya musuh akan membuat saya lebih bertekad dan memberi saya bahwa saya harus lebih banyak berlatih.